Di Berebes, Jawa Tengah, antrian kendaraan pemudik juga terjadi di Tol Pejaga. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan truk angkutan berat dan travel. Antrian kendaraan pemudik dari arah Jakarta dan Jawa Barat terjadi di gerbang Tol Pejagaan Kabupaten Berebes, Jawa Tengah, Minggu Pagi. Kendaraan didominasi mobil pribadi truk angkutan berat dan travel. Antrian kendaraan sepanjang 500 meter diperparah akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo kartu elektronik. Kondisi ini mengakibatkan proses pembayaran yang memakan waktu. Para pemudik mengaku pulang kampung lebih awal agar terhindar dari kemacetan parah pada puncak arus mudik 28 April mendatang. Macet nggak Pak? Belum, belum Pak. Berarti cuma dibejakan ya Pak? Iya, bejakan. Lumayan panjang tadi Pak? Karena pintu tolnya itu langsung, aksesnya langsung terus. Ini lumayan panjang Pak di belakang Pak? Sekitar masih 500 meteran aja ini. Sementara lalu lintas ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 57, terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Kendaraan masih didominasi oleh truk-truk barang. Sementara uji coba sistem satu arah akan diberlakukan esok hari dari tanggal 25 hingga 27 April. Untuk titik putar balik kendaraan, rencananya akan ditempatkan di pintu tol Karawang Timur. Terdapat 20 pos kooperasi dari Polres Karawang, tiga diantaranya ada di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Tim Liputan Ainews melaporkan.